Masih dari sorotan Pilkada Serentak 2024, jumlah tempat pemungutan suara atau TPS di kota Serang, Banten dipastikan menurun. Pada perhelatan Pilkada 2024, satu TPS bisa menampung peserta pemilih sebajak 600 orang, sementara pada pemilu presiden lalu, per TPS hanya boleh menampung 300 orang pemilih. Jumlah TPS pada perhelatan Pilkada Serentak 2024 di kota Serang, Banten akan menurun drastis. Kapasitas TPS pada Pilkada ini ditambah dari 300 orang pemilih menjadi 600 orang pemilih. Jumlah pemilih yang datang ke lokasi TPS pada Pilkada akan berlipat dibandingkan pada pemilu lalu, lantaran satu TPS bisa menampung peserta lebih banyak, yaitu 600 orang. Komisioner sekaligus Wakil Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Serang, Ade Cahran, mengatakan jumlah TPS pada Pilkada akan lebih sedikit dibandingkan pemilihan presiden dan legislatif kemarin. Jika pada pemilu Pilpres dan Pilek 2024 jumlah TPS di kota Serang mencapai 1.828 TPS, maka pada Pilkada 2024 jumlah TPS hanya 1.191 tempat pemungutan suara. Sementara jumlah daftar pemilih tetap atau DPT pada Pilkada masih sama, yaitu 508,128 ribu orang. KPU akan melakukan pemutahiran data terhadap DPT untuk kepentingan validasi. Di pemilu kemarin jumlah DPT yang bisa nyoblos di satu TPS itu 300 maksimal, 300 orang. Nah, sementara untuk di Pilkada ini jumlah yang bisa mencoblos di TPS itu mencapai 600 orang. Nah, artinya nanti jumlah TPS akan lebih sedikit atau berkurang. Kalau pemilu kemarin kan 1.828 ya. Nah, sekarang kita usulkan itu 1.191. Nah, itu pun kita usulkan kemarin itu dengan rasionya 500 DPT. Nah, kalau sekarang ada ketentuan harus 600 DPT per TPS, maka akan ada keturunan lagi, akan menurun lagi jumlah TPS-nya. Ditambahkan KPU Kota Serang juga akan merekrut panitia pemukutan suara PPS di 63 kelurahan yang ada di daerah ini. PPS ini nantinya akan menentukan lokasi TPS untuk Pilkada nanti.